Skuter listrik rental kini hadir di Palopo. Skuter tersebut salah satu alat transportasi yang ramai digunakan muda-mudi untuk hiburan dan memanfaatkan waktu luak. Seperti menggunakannya berkeliling sebagai cara kekinian menikmati suasana. Seperti yang ada di gedung Soden Rai saat dibukanya skuter 3 bulan terakhir, pengunjung terlihat sangat antusias. Pemilik skuter Palopo.id saat ditemui Rabu 20 Juli 2022, Haikal mengatakan jika malam mingguan atau hari libur tiba, rental tersebut ramai diminati warga. Sejak tanggal berapa dibukanya? Itu dibuka tanggal 25 Mei. Sudah ada 3 bulan ya? Ya, 3 bulan yang lalu. Hari-hari apa saja yang paling rame di sini? Biasa kalau hari-hari untuk operasinya. Hari-hari libur seperti malam minggu atau... Oh, malam minggu dibuka ya? Ya, buka setiap hari. Setiap hari? Ya. Terus kapasitasnya yang bisa naik itu apa, Ibu? Bisa, apa, berapa beratnya yang bisa naik skuter tersebut? Kurang lebih 90 kilo. Kapasitasnya? Maksimal 10 kilo. 90 kilo. Dilarang perbuncingan? Perbuncingan. Operating kalau di atas 12 tahun itu pakai KTP ya? Ya, ya. Pakai KTP untuk reservasi. Untuk prosedur operasional standar atau SOP akan dijadikan terlebih dahulu kepada penyewa skuter sebelum melintas di jalan area SCC. Untuk durasi diberikan ke penyewa itu adalah per 10 menit Rp20.000, 15 menit Rp25.000, dan 30 menit Rp40.000. Dari Kota Palopo, reporter Seria TV, Andri Sudirman melaporkan. Terima kasih.